Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini aku sudah kedatangan sebuah paket yaitu sebuah tripod fluid head termurah yang dimana aku cari referensi di youtube dan google rata-rata jawabannya tuh mengarah ke tripod ini, yaitu Takara Pit 234 Oke jadi packaging awalnya seperti ini dan langsung saja kita unboxing sama-sama Oh iya, untuk harganya sendiri ini aku dapat dengan harga Rp 331.000 di toko orange yaitu Sopi ini tuh terbilang murah untuk sebuah tripod fluid head ya, dimana rata-rata untuk tripod fluid head di atas Rp 500.000 tapi ini kita bisa dapat dengan harga di bawah Rp 500.000 yaitu di Rp 300.000an aja Lumayan agak susah juga ya Yap, jadi ini dia boxnya di bagian sini terdapat tulisan Takara di bagian sini terdapat gambar tripodnya dan disini terdapat spesifikasi di antaranya skrup 1 per 4 bagian 4 tinggi maksimal 1500 mm panjang terlipat 540 mm tinggi minimal 520 mm dan berat 1,300 gram langsung saja kita buka langsung saja kita buka ya, jadi ini dia tripodnya dan disini kita dapat bonus yaitu sebuah mounting untuk handphone yang seperti ini modelannya lumayan lah taruh dulu paket yang kita dapat yaitu sebuah kantong atau pojnya sendiri dan langsung saja kita menuju ke tripodnya tripodnya kita sampingkan dulu ya, jadi ini dia tripodnya lumayan berat juga ya nah ini yang dinamakan fluid head katanya tripod ini bisa mengangkat beban hingga 5 kg langsung saja kita bahas satu persatu bagian per bagiannya di bagian atas terdapat bantalan buat tripod yang lumayan lah soalnya ini tuh terbuat dari bahan plastik bukan dari bahan karet tapi ini tuh bisa dilepas pasang untuk memudahkan saat memasang kamera mirrorless atau DSLR caranya yaitu kita tinggal tarik aja bagian sini dan bisa langsung melepasnya gampang kan dan ini tuh bisa langsung diputer tanpa menggunakan obeng ataupun koin karena bentukan bawahnya seperti ini tripod ini tuh bisa digunakan dengan mode landscape ataupun portrait ya tetapi bahannya itu terbuat dari bahan plastik tapi ya lumayan juga dengan finishing rapi seperti ini di tripod ini juga terdapat dua buah water pass yang satu diletakkan di bagian atas dan yang satunya lagi diletakkan di bagian lehernya untuk lehernya sendiri ini tuh bisa dipanjangin dengan cara kita puter saja di bagian sini nah otomatis panjangin untuk kakinya sendiri berbahan dasar metal aluminium yang lumayan enteng tetapi lumayan kokoh juga kakinya sendiri juga bisa dipanjangin hingga 4 kali lipat dengan pengunci yang lumayan ngegrip kuat juga seperti ini tuh lumayan walaupun ini tuh berbahan dasar plastik tapi ya lumayan lah untuk dasar kakinya ditambah finishing karet yang gunanya biar tripodnya gak geser-geser saat di permukaan yang licin ditambah disini juga terdapat pengait untuk mengaitkan beban takutnya lagi syuting tiba-tiba ada angin beliung gitu tapi amit-amit ya nah jadi buat kalian yang gak tau fluid head itu apa jadi fluid head itu adalah alat yang digunakan untuk membuat cinematic video biar lebih halus kan ada tuh kalau tripod murah di bawah 100 ribuan kalau kita putar-putar kayak gini gerakannya tuh patah-patah tapi kalau ini kita gerakin gerakannya smooth banget dan kalau kita longgarin seperti ini jatuhnya tuh smooth banget gak patah-patah tuh lihat ya kan tuh dan kalaupun nanti kalian ingin upgrade ke fluid head yang lebih bagus gampang banget karena ini tuh bisa dilepas pasang di bagian sininya tuh jadi kalian bisa mengganti fluid head yang lebih bagus kalau kalian udah punya budget yang lebih gitu yaps jadi kesimpulannya menurut aku tripod ini sangat recommended banget buat kita yang bisa dibilang masih pemula karena kita bisa mendapatkan tripod fluid head termurah di bawah 500 ribu saat brand lain menawarkan dengan harga di atas 500 ribu oke jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini thanks yang udah nonton aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye